Intro Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujian TV Channel disini Dan di video gue kali ini, gue bakalan nge-review dan juga unboxing sebuah akses point dengan merkannya Toto Link dengan seri CP300 Intro Oke teman-teman, ini dia Toto Link dengan seri CP300 Ini adalah Toto Link ataupun router outdoor ya guys Oke teman-teman, jadi kita bakalan unboxing dan juga sedikit review dan kita lihat menu-menunya gitu Jadi langsung aja kita ke unboxingnya Let's try this out Oke teman-teman, ini dia ya si Toto Link CP300nya Kebetulan ini gue beli bekas ya Kelihatan dari tampilannya ini udah agak sedikit buluk Harga bernyata itu sekitar 350-an ya Kalau harga bekas ya tergantung yang jualnya Ini gue dapet beli di Bukalapak dengan harga 250 ribuan ya Dan udah gue cek tadi ya fungsinya cukup normal Jadi langsung aja kita unboxing Tapi sebelum unboxing ya, kita lihat dulu dari dusnya seperti biasa Bisa kalian lihat disini ada merk dan juga gambar dari Toto Link CP300nya Di samping ini kayak gini Ini bagian depannya dengan garansi 3 tahun Dan gue juga ini Ini 2018 guys Jadi kayaknya ini produksi 2018, 2019, 2020, 2021 Ternyata ya kalau dihitung-hitung garansi 3 tahun ini masih garansi Walaupun bekas ini udah Walaupun bekas ini masih garansi guys Nah langsung aja ya kita unboxingnya Oke kita buka Dapet apa aja ya Oke Wow Amazing Oke temen-temen Toto Linknya udah di luar kayak gini guys ya Kita dapet apa aja Pertama ini ada instalasi perangkat Ini ada kayak cara-caranya gitu ya Buat pemasangannya, konfigurasinya gitu Kemudian ini juga ada buku garansi atau kartu garansi ya Kemudian disini juga ada Ya sama kayak tadi ya Kalau ini mungkin versi bahasa Indonesia Kalau ini versi bahasa Inggrisnya gitu Itu aja Kemudian kita langsung bongkar aja guys ya Kita bongkar Oke kita pisahkan seperti ini Oke nah Ini kita dapet kabel data Eh kabel data Kita dapet kabelan Kabelan dengan isinya Oh ini bisa POE guys ya Ini isinya 8 ya Kabelnya ini UTP ya Kemudian kita dapet juga ini Pastinya adaptornya ya Ini adaptornya cukup besar guys Ini Outputnya 12V 2A guys Ini cukup besar ya Dan ini seperti ini Kemudian kita lihat ini Dapet POE-nya juga ya Pastinya ini dia POE-nya guys ya Seperti ini ya Ada merknya Totolink seperti ini Nah ini udah gak ada lagi Kemudian kita bongkar yang ini Dan Nah ini dia Totolink-nya guys ya Kita coba buka Ini dia routernya Oke Aduh sobek ya Walaupun bekas ini Cukup masih komplit guys ya Masih ada dusnya Masih ada yang lainnya gitu ya Dan ini tampilannya ya Ini udah sedikit Bukan sedikit Ini udah menguning guys ya Ini udah menguning ya Karena faktor umur ya guys Jadi si Totolink ini Karena bekas Mungkin ini udah lama juga Ya di atas gitu Dipakai ya Buat ya Buat access point Ataupun buat client Oke Langsung aja ya Disini ada merk Totolink-nya Kemudian di belakang sini Ini buat Pengikat di tiang Ataupun di besi gitu ya Kemudian disini juga ada Keterangannya Dan disini ada Indikator lampu-lampunya Gitu guys ya Ini ada Power LAN Wheeline RSI RSS RSS I 123 Ini adalah Indikator sinyal Biasanya guys ya Jadi si Totolink ini Ini memiliki antena Antena Sebesar 11 DBI 11 DBI Antena Dan ini cukup Lumayan Kalau misalkan buat PTP ini Jaraknya bisa Ratusan meter Ataupun bahkan Bisa 1 km Jadi selangsung aja Pertama kita bakalan Coba untuk Mengkoneksikan ini Untuk melihat Tampilan Web settingnya Jadi langsung aja Buka disini guys Ini ada Buat Kayak pencetnya Kalian tekan Kemudian tarik Untuk membukanya Oke Nah ini udah terbuka guys ya Dan kita lihat disini Ini ada Satu port lamp Dan disini ada Tombol reset guys ya Ini tombol reset Yang ini ya Ini port lamp Jadi langsung aja Kita colokkannya Untuk Setting Ataupun Konfigurasinya ya Pertama Kalian Ambil kabelan ya Kemudian Kalian colokkan Ke port lamp Disini ya Di totolingnya ya Oke Ini udah tercolok Kemudian Ini Masuk ke Poe ya Jalur yang Tulisannya Poe Jangan yang Lant ya Masuk ke Port Poe Di Poe Kemudian Kalian Masukkan juga Kabel powernya Kabel power dari adaptornya Nah Setelah itu Kalian colokkan ini Ke power Ke listrik ya Oke teman-teman Ini udah tercolok ya Disini udah nyala Lampunya terang banget Warnanya biru ya Ini udah tercolok ya Kita tunggu Dia Dan Sebelum kita setting Kita bakalan Coba reset dulu ya Karena ini Takutnya masih Ada settingan Ataupun Konfigurasi sebelumnya Untuk meresetnya Kalian bisa Menusuk ini ya Lubang ini Kalian bisa colok Menggunakan Ball fan Ataupun Penusuk lainnya Jarum dan lain-lain Gitu oke Misalkan gue pake ini ya Pake jack ya Ini cukup besar sih lubangnya Kita coba Reset ya Kalian tahan Dan kalau udah berkedip-kedip Seperti itu Kalian lepas ya Oke Tunggu ya Ini masih loading ya Biasanya dia akan mati Semua lampunya ini guys ya Nah Ini udah lampunya mati ya Berarti Kita udah Selesai meresetnya ya Kita coba Taruh sini dulu ya Oke Ini udah masih nyala Oke Wheelanenya udah nyala Oke setelah itu Temen-temen ya Jadi Disini ada Sebuah soket Atau pot ya Namanya pot LAN disini ya Di POE nya Jadi kalian colokkan ini Ke potnya Yang ada di komputer ya Ke pot LAN komputer Ini dia guys ya Nah disini ya Colokkan di pot LAN ya Seperti ini Kemudian ujungnya ini Colokkan di komputer guys Nah oke temen-temen Berikutnya Kalian pergi Ke komputer kalian ya Dan langsung aja Masuk ke web browser Dari komputer kalian ya Kalian bisa menggunakan Firefox Ataupun Google Chrome Ataupun yang lainnya Nah oke temen-temen Sebelum kalian masuk ke web browser ya Kalian setting dulu IPR-nya disini ya Disini ya Ini yang Ini Kalian klik kanan Kemudian Open Network and Sharing Center ya Setelah itu Kalian pilih Local Area Connection ya Kemudian di Properties Kemudian kalian Pilih Internet Protocol Version 4 TCP IPv4 Nah kemudian Kalian klik yang bawah ya Jadi kalian harus Statisin dulu IP di komputer kalian Karena IP si total linknya Ini sendiri adalah 192.168.1.1 Maka kita bikin IP address yang Satu segmen Dengan itu 192.168.1 Misalkan titik 100 gitu ya Kemudian ke bawah Di subnet mesh Otomatis ya 255.255.255.0 Kemudian di default gatewaynya Adalah IP gateway Dari si total link ini Yaitu 192.168.1.1 Kalau udah Kalian oke Oke Nah dia udah muncul Seperti ini ya Kita close aja Ini close Dan ini bisa kalian close ya Nah setelah Kalian setting itu Kalian masuk aja Langsung ke Firefox Ataupun Google Chrome Pokoknya masuk ke Web browser ya Nah kemudian Kalian ketikan IP addressnya Di address bar ini ya 192.168.1.1 Oke Kita udah masuk ya Ke user login Kalian langsung aja Untuk passwordnya sendiri Devoutnya adalah admin ya Bentar Dan passwordnya admin Terus kalian login ya Untuk groupnya ini Kecil semua Nah Nah setelah itu Kita lihat ya Disini Disini ada menu status ya Ini statusnya Kayak gini Ini karena belum Belum terkoneksi kemanapun Jadi statusnya seperti ini ya Kemudian di operation mode Nah disini ada beberapa operation mode Yang bisa kalian pilih ya Yang pertama repeater extender Access point Atau AP ya WISP Dan juga ada menu client gitu Oke ya Ini ada 4 mode disini ya Yang bisa kalian gunakan Untuk si totalling ini Ya pokoknya sesuaikan Dengan kebutuhan kalian aja gitu Kemudian di bawah sini Ini ada network ya Nah Untuk di network ini Disini ada menu Lan settingnya Dimana kalian bisa Men setting lan Si totalling ini Misalkan Kalian ingin menggunakan Si totalling ini Sebagai access point Ataupun repeat extender Tentunya kalian harus Mengubah IPRD Terlebih dahulu Karena Biar nantinya bisa di remote Gitu ya Oke Ini dia Ada level gateway Seperti ini Pokoknya ini tampilannya Seperti ini kurang lebihnya ya Guys ya Kemudian disini ada menu wirelessnya Dimana sih Di menu wireless ini Kalian bisa mengganti SSID dan juga password Dari si totalling ini Wifi nya ya Dan ini adalah SSID nya Kemudian disini ada Broadcast atau enggaknya Keterangan seperti itu ya Kemudian di encryption ini Dalam mode Ataupun kalian bisa Menggunakan mode password Ataupun gak pakai password Misalkan kita ganti disini Jadi Ujang net gitu Eh sorry Sorry Sari ya Nah Sini misalkan Kita ganti jadi ujang ya Ujang net Kemudian di broadcast nya Enable Kemudian accessen nya Misalkan kalian pakai password ya Ini misalkan kalian gunakan Situ total ini Sebagai Apa Akses point Kalau misalkan accessen untuk Hotspotan ya Untuk Apa Pocaran itu Sebenarnya gak usah pakai password ya Tapi ini misalkan kalian pengen gunakan ini Sebagai Apa namanya Sebagai router aja gitu Enggak Jadi pakai password Kurang lebih seperti itu Misalkan 12345678 Kalau udah Kalian apply Oke Selanjutnya Ini disini ada Advanced setting Dimana di Advanced setting ini Kalian bisa Memilih region Ataupun lokasi Kalian Kemudian Kalian bisa memilih Band nya Channel width nya Kalian bisa pilih Kemudian di channel number nya Bisa auto Ataupun Kalian Sesuaikan aja Kemudian di broadcast SID nya Yang kayak tadi Kalian bisa enable Ataupun disable Kemudian di bawah sini Seperti itu Dan ini frame tape nya Long Kemudian Pokoknya Kalian Lihat aja Ini tampilannya Seperti ini Dan biasanya sih Kalau misalkan gue setting ini Gak gue rubah-rubah lagi ya Yang gue rubah Cuma mungkin Channel number aja Biar gak intervensi Dan juga yang tadi Nama SSID Dan juga password nya Oke Next kita lanjut ke WDS setting ya Di sini WDS setting ini Tampilannya seperti ini Kemudian disini ada Access control Seperti ini ya Kemudian disini ada WPS setting Tampilannya seperti ini Dan ini jarang banget Gua buka-buka Gua buka-buka ataupun Gua atik-atik Ini jarang ya Dan untuk WPS ini Kan ini ada enable ya Kalian bisa disabalkan aja Biar lebih aman Oke Kalau udah Selanjutnya ya Kita lihat di sistem aja Nah di sistem ini ada Update firmware ya Oke Nah Nah disini ada Buat update firmware Dan disini Framewrenya sendiri ini Versi 2.0 4B 2017 12.27 Ini untuk versinya Sebenarnya ini mungkin Ada yang terbaru Cuma Gua males juga sih update nya Udah aja yang penting ini Masih jalan Gua pake aja versi ini ya Kemudian di bawah sini Ada save dan reload setting Nah ini Kemudian di bawah Timezone setting Oke sebentar Dia kayaknya ngerestart ya Coba lihat Nah ini ada Timezone setting Kemudian di bawah ini Ada password setting Ini adalah password admin Untuk ketika tadi Pertama kali masuk ke sini ya Kalian bisa ganti Biar lebih aman Misalkan Ininya admin Usernya admin Misalkan passwordnya Admin123 ya Kemudian bawahnya Admin123 Kemudian Apply Oke di bawah sini Adalah menu reboot schedule Dimana si TotoLink ini Bakal bisa Reboot sendiri ya Dengan waktu Yang kita tentukan Misalkan setiap hari Pada jam berapa aja Ini bakalan Ngerestart sendiri ya Fungsinya Biar lognya Gak penuh Biasanya segitu Jadi gak berhati memory ya Kemudian di bawah sini Adalah menu reboot Dan di menu ini Kita bisa merebot Atau merestart Reset Merestart ya Si TotoLink ini ya Oke teman-teman Mungkin itu aja ya Sedikit menu-menu Yang ada Di TotoLink ini Dan next video ya Kita bakalan coba setting Untuk menjadikan Si TotoLink ini Sebagai access point Dan juga sebagai client Jadi untuk video kali ini Sampai disini aja Oke teman-teman Itu dia video Tentang unboxing Dan juga sedikit review Dari TotoLink CP300 Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat kalian semua Dan misalkan menurut kalian ini Bermanfaat Kalian bisa share Dan juga like ya Jadi Terima kasih yang udah nonton Terima kasih yang udah Mampir ke Uncang TV channel ini Terima kasih yang udah subscribe Sampai jumpa lagi di video Gue berikutnya Gue Iqfri Demian Sampai jumpa lagi